Hai ini nampak depannya kawan-kawan penampakan depan cukup manis ya dari helm bekas yang kumuh Halo kawan-kawan selamat datang kembali channel saya hari ini jadi kita udah kedatangan paket ya dua buah pet atau topi helm BOGO yang satu tipe trail dan yang satu tipe retro ya jadi di rumah aku ada helm lama yang udah kepake tapi masih bagus ya jadi aku recycle aja ya modip-modip ala retro lah seperti itu nah ini paket kita kedatangannya ini udah yang retro ya dan ini yang trail ini udah kita dapat baut ya baut untuk masang di helmnya atau dudukan di helmnya ya jadi hari kita hari ini langsung aja saya tunjukin bagaimana cara pengerjaannya cara memasangnya ke helm yang nanti mau kita recycle ya untuk film sendiri jadi akan tuan ini helm bekas ya lama saya dan pinggir-pinggirnya udah saya kasih dempul ya supaya ini pure nggak ada bekas kaca ya kali ini helm ini udah dol udah select jadi kita berpul aja ya lumayan mengempatkan barang yang ada ini masih bagus ya tentunya SMI ya standar Indonesia Oke kita langsung aja ke pengerjaannya Oke untuk alat-alatnya teman-teman saya lihat teman-teman yang pertama butuh solder ya buat membuat tanda dan nanti sana ini sebenarnya tidak wajib ya karena ini tanda bisa kita menggunakan benda tajam seperti jarasol atau paku sebenarnya kita bisa namun ini untuk mempermudah pekerjaan kita gunakan solder juga ya ini yang wajib tentunya kita harus punya obeng ya kan kawan-kawan obeng plus obeng kita tidak bisa masang ini selesai dan kita perlu ini speed off buat tarik garis lurus disana ya nanti teknik speed apa pantengin aja terus dengan speed nah ini nanti yang akan kita pasang ya kawan-kawan ini ini ada baut dan ini dudukkan untuk kita pasang sana ya kayaknya seperti ini saya pertama kita paskan dulu ini ke kepala disini pasnya segalanya kita ukur-ukur terlebih dahulu ini kita paskan segalanya untuk ke miringannya itu dia kita butuh speed off dengan kawan-kawan nanti untuk memberikan garis segera presisi pemasangannya nah ini bisa kawan-kawan nanti pas-paskan bisa dipendukkan atau bisa dipengadahkan saya rasa ini segini udah cukup berarti oke kita tahan kita paskan dulu oke kita tepat kawan-kawan sini kita tarik klik ya Nah udah lakuk jarisnya udah dapet jarisnya agak kelihatannya agak-agak tapi ini kita udah ini ngomong nah ini ya oke itulah kiranya kita kalau nggak kelihatan kamera disini secara kelihatan yang lama lalu langkah selanjutnya nanti kalau dapet terjurusnya untuk kita isi ini gimana tempat yang untuk letakkan ini teknik tekniknya bisa kawan-kawan dorong keras ya kita kasih tukas ini kan ada besi kita kasih tukas kita dorong biar kita mudahnya tempel tetap tukasnya lalu kita solder tapi jangan sampai tembus ke dalam kalau sudah dapat bekas soldernya udah dapat bekas soldernya kan kawan tinggal kita pasang tusukan baut ini dan dudukan ini ke dalam kawan-kawan di sini udah kecam semua sudah kita bikin keluar dudukannya lagi kita coba dulu pesan sudah terpasang tapi belum kita bikin dua lubang lagi ya yang lubang kiri dan lubang kanan Oke rencananya kita mau bikin lubang di tengah-tengah sini ya kalau jadinya kita kepinggirkan terlebih dahulu ya dorong pinggir sama juga kita kita lepas dulu ini dorong sampai pinggir yang nonton habis tinggi nanti kita soler untuk buat kejadian sana jadi tengah-tengah disini kita pasang lagi dari sudut ya disini masuk kemudian masangnya selanjutnya di rafi dan resisi ya teman-teman sepertinya garis lagi yang kita bikin melalui speedo ini sangat tempat disupai kalau teman ini kelihatannya disini kelihatan tapi di kamera agak kurang kelihatannya ini kita udah dapat garisnya kita dikitnya ini hati-hati ya kalian untuk membuat lubang selanjutnya takut-takutnya mengenai ketenya tetepinya oke kita udah dapet-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut-takut nah kita udah dapet dua lubang yang bawa kita lubang kawan-takut ini untuk lubang pinggir ya agak bluer ya karena ini glossy jadi tak terlalu kelihatan di kamera ini yang satu lagi oke next kita lubangi lanjut apakah dengan tanda segini sudah bisa menancap bautnya kita coba dulu kalau belum bisa kita agak lebih dalam selamat sekolah kurangnya jadi blok kita kasih selamat sedikit oke ya hai 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 ini bahwa akhirnya udah muril oke dua buah udah ada setiap pasang yang sebelah kanan aku kiri pada unit HP video ini tapi saya rasa ini masih terlalu dangkal kita akan cukup yang ini sekali lagi ini jangan terlalu dalam ya jangan terlalu hidup ke dalam karena takutnya nantinya si bau ini menjadi kurang itu ya apa namanya lebih longgar sekarang yang kita ubah ke dalam sekarang yang kita ubah ke dalam oke 3 buah dudukkan pasang satu dua tiga orang ini tinggal posisikan di tengah-tengah teman-teman ini sudah di tengah-tengah ini juga di tengah-tengah kawan-kawan untuk hasilnya sendiri untuk penampakannya seperti ini ini pemasangan pemasangan daripada pet helm boggo ya kan kawan-kawan dipasang di INK bekas nah ini tadi garis ini cukup membuat presisi ya jadi kita dapat tengah-tengahnya jadi gabengko-tengko nah ini tadi sudah saya garis menggunakan spidol ya kawan-kawan ini nampak depan ya kawan-kawan penampakan depan cukup manis ya dari helm bekas yang kumuh bisa menjadi cantik ya kawan-kawan untuk penampakan samping secara seperti ini ini belum saya kita menggunakan chat ulang ya kawan-kawan nanti kita chat ulang yang penting sekarang kita pasang dulu untuk bagian dudukan pet bogonya ya kawan-kawan nanti untuk hasil ulang setelah di rip hand seperti apa nanti saya buat konten lagi buat kawan-kawan ya dan untuk penampakan yang satunya lagi samping satunya lagi oke seperti ini kawan-kawan ya bisa dilihat cukup manis ya bisa kita gunakan lagi selain sekarang helm retro lagi trend dan kita ya untuk batoknya sendiri kita dapat yang SNI ya kekuatannya terjamin kawan-kawan oke saya rasa cukup ya kawan-kawan untuk video kali ini jika dirasa video ini bermanfaat silahkan teman-teman share ya kawan-kawan eh ke halayak jangan-jangan lupa like dan juga subscribe terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih